Intro Inilah kronologi mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan ditembak Diktawi penembakan itu terjadi saat Khan menghadiri acara konvoy di Provinsi Puncak Pakistan Ia ditembak oleh pria tak dikenal pada Kamis 3 November 2022 waktu setempat Insiden mencekam itu terjadi saat Imran sedang berpidato Tak bersulang lama terdengar suara teriakan Lantas Imran ditembak tepat di kakinya Sejumlah masa pendukungnya langsung berhampuran dan menolong Imran Ia dilarikan ke rumah sakit terdekat lantaran mengalami pendarahan Tak hanya Imran Khan, Faisal Javet seorang ajudannya dan juga seorang senator turut menjadi korban Fawad Qadri, jurubicara partai politik Pakistan Tehrek Isisaf Khan Menyebut insiden itu dilakukan sebagai upaya pembunuhan Sementara Faisal menyebut ada satu korban yang meninggal dunia akibat serangan itu Dari informasi yang diperoleh, pihak kepolisian setempat telah berhasil menangkap pelaku Satu dari pelaku, maaf maksud kami satu dari dua pelaku bahkan ditembak mati Diketahui Khan menjabat sebagai Perdana Menteri Pakistan pada 2018 Tetapi digulingkan lantaran adanya Mosi tidak berjaya pada April 2022 Setelah digulingkan, ia gencar bergampanya untuk pemilihan umum baru Dalam pidatonya, Khan terus berulang kali mengatakan kepada para pendukungnya Bahwa dia siap mati untuk negara Bergampanya pun telah memberingatkan tentang ancaman terhadap keselamatan hidup Imran Khan Terima kasih telah menonton!